Intro Baru-baru ini sebanyak 8 orang tersangka pelaku pemalsuan surat swe PCR diamankan pihak Polda Metro Jaya. Ironisnya dari 8 orang pelaku, salah satunya masih di bawah umur. Para pelaku yang berhasil diringkus kepolisian tersebut memiliki perannya masing-masing, diantaranya ada yang berperan menjadi pembuat surat, serta ada yang bertugas untuk mencari pelanggan yang membutuhkan surat tersebut. Selain itu, beberapa orang yang menjadi pengguna atau pembeli surat tersebut, yaitu IS, MA, dan SP juga turut diamankan. Dampak dari kasus pemalsuan hasil swab PCR ini sangat merugikan banyak orang dan pemerintah dalam hal menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Secara totalnya, kita masih mendalami karena pengakuannya dia sendiri bahwa dia baru 11 sulat mengeluarkan. Kemarin juga sama di Bandara Suta juga, ada sekitar lebih dari 100 yang sudah dia keluarkan sejak Oktober. Ini sejak November dia sudah mulai bermain, pengakuannya 11, tapi kami masih mendalami terus. Karena tersangka yang ada di sini adalah, saya sekalian tambahkan lagi bahwa memang betul, tersangka yang ada di sini yang saya sampaikan tadi perannya. Bukan sebagai pembuat saja, tapi ada beberapa yang pengguna yang kita sudah amatkan juga. Para tersangka kemudian dijerat dengan pasal 263 dan 268 KUHP, dengan ancaman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Afdal Rafid Ramadan dan Ipum Mevianda melaporkan. Untuk bisa tanpa melakukan...